Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Efek Project Continue Di kesempatan kali ini sekarang saya akan mengulas kembali Masih seputar tentang aplikasi pinjaman online Jadi di hari ini saya akan mereview cara melakukan pinjaman di aplikasi Finplus Buat teman-teman yang memang sekarang ingin mencari aplikasi pinjaman online yang lain Untuk stepnya seperti ini disini saya akan langsung mereview di aplikasi Finplus untuk cara pendaftarannya Buat kalian yang ingin melihat juga di review Credito, Easy Cash, Ada Kami, Aku Laku, Credivo, dan lain sebagainya Silahkan bisa dicari saja di share pencarian youtube menggunakan pinjaman online Fik Project Continue Untuk keseluruhan review sudah saya upload juga ya dan itu resmi sudah berizin di dalam otoritas jasa keuangan Oke untuk stepnya cara melakukan pendaftaran di aplikasi Finplus seperti ini Ya sampai di halaman ini silahkan kalian bisa geser saja ke kanan ya Langsung klik ke memulai di menu mulai Ya kita klik seperti ini Perjanjian lainan pengguna aplikasi Kalian bisa scroll saja ke bawah Ya scroll saja ya Kemudian klik saja setujui Saya setuju Selanjutnya scroll juga Ya kita scroll Asal kontak setuju Selanjutnya klik setuju kembali Ya sampai di halaman ini silahkan tunggu tinggal input saja Nomor ponsel yang ingin kalian gunakan Oke saya akan gunakan seperti biasa nomor yang bisa saya gunakan sebagai aplikasi pinjaman online ya Saya gunakan angka 8 saja untuk 62 nya tidak perlu di input kembali ya Kemudian klik langkah selanjutnya di bawah Ya klik seperti ini Masukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke nomor ponsel berikut Ya kalian tunggu saja hingga ada kode verifikasi yang masuk ke ponsel kalian ya Oke kode OTP sudah masuk kita input seperti ini Ya tips kami perlu mengumpulkan beberapa data untuk penilaian risiko Kami membutuhkan Anda untuk memberikan otorisasi pada kamera dan lokasi Pengumpulan data digunakan hanya untuk analisa data Kami akan menjaga dan memelindungi keamanan informasi pribadi Anda Data yang perlu kami kumpulkan adalah sebagai berikut informasi lokasi GPS dan kamera Jadi seperti ini ya kalian bisa langsung klik ke ok saja Ya informasi dan kamera sudah langsung Dan di halaman ini kita melihat jumlah pinjaman maksimum 5 juta untuk pertama kali Dan di bawah rekomendasi unggulan pinjaman usaha hingga 400 juta rupiah Untuk tenornya 30 sampai 60 hari Oke disini silahkan teman tinggal klik ajukan sekarang Saya akan ambil screenshot terlebih dahulu ya Oke klik ajukan disini Ya sudah Informasi data pribadi Informasi kontak informasi KTP Verifikasi wajah dan informasi kartu bank Kalian bisa isi satu persatu terlebih dahulu Kalian bisa klik ke verifikasi informasi pribadi ya di atas Ya klik seperti ini isinkan finplus mengakses lokasi perangkat ini Kalian bisa klik isinkan saja Selanjutnya pilih status perkawinan Nama ibu kandung tingkat pendidikan Agama Pendapatan bulanan Provinsi dakota Alamat tempat tinggal Jenis pekerjaan Nama perusahaan Oke disini silahkan kalian bisa input terlebih dahulu ya Saya akan input sebentar Nanti saya akan melihatkan kembali Ya setelah mengisi keseluruhan seperti ini Status perkawinan Kalian scroll ke bawah Slotnya langsung klik kirim kembali Nanti kalian bisa tanyakan ya Mungkin jika teman-teman ada yang belum paham Tentang beberapa menu di aplikasi Finplus ini Kemudian kontak darurat Kalian bisa isi terlebih dahulu ya Untuk hubungan Saya akan pilih mungkin saudara laki-laki Ya kemudian nama kontaknya Saya akan gunakan juga orang tua ya Oke disini saya menggunakan saudara dan orang tua Silahkan kalian bisa sesuaikan Untuk kontak darurat yang ingin teman-teman gunakan Ya sudah selesai Kemudian klik kirim kembali Informasi KTP Langkah pertama foto KTP Halaman depan Sistem akan mendentifikasi secara otomatis Selanjutnya Yang kedua ini foto Memegang KTP ya Untuk pastikan wajah anda Tidak menghalangi kamera Kalian bisa ambil terlebih dahulu Untuk stepnya Kalian tinggal klik saja ke menu kamera ya Kemudian klik saya mengerti Oke isinkan gambar disini Kalian bisa isinkan terlebih dahulu Ya silahkan kalian bisa ambil foto KTP terlebih dahulu Kemudian foto selfie menggunakan KTP Oke saya akan input Ya sudah selesai Sama foto KTP Kemudian foto selfie menggunakan KTP Selanjutnya klik kirim kembali di bawah ya Kalian klik kirim Oke menghadap layar dan pastikan wajah anda Tambah jelas Disini tidak memakai kacamata hitam Memakai topi atau berada di tempat yang gelap Silahkan kalian bisa langsung klik verifikasi Ya kita langsung mulai terlebih dahulu ya Oke sudah selesai Jadi untuk verifikasi wajah Kalian tinggal menggelengkan kepala Kemudian berkedip dan menengok ke atas ke bawah ya Disesuhkan saja sesuai instruksinya nanti Kemudian klik lanjutkan kembali di bawah Ya seperti ini Pemegang kartu atas nama sendiri ya Kalian diserangkan menggunakan Pio data yang sama Seperti Pio data KTP yang kalian gunakan Ya rekening wajib milik anda Karena dana akan ditansur ke rekening tersebut Pilih banknya Saya akan menggunakan bank mandiri Kemudian nomor rekening Kalian bisa isikan saja nomor rekeningnya Kemudian klik kirim kembali Oke disini sedang mempersiapkan Untuk anda limit kenaikan Ya jumlah pinjaman disini Saya mendapatkan langsung total limitnya 1,8 juta rupiah Untuk per tenor 28 hari dan 21 hari Ya kita lihat di jumlah limit yang tersedia di bawah Untuk jumlah yang akan ditansur saat kita melakukan pinjaman 1,8 Yang ditansur ini 1,620.000 rupiah Dengan total pembayarannya 1,982.000 rupiah Ya kita pilih ke 21 hari Disini kita perlu membayarnya 1,938 Ya berbandingnya 50 ribu ya untuk total pembayaran Dari tenor 21 hari Ke 28 hari Nah disini silahkan kalian bisa langsung klik ajukan Jika kalian ingin mengajukan pinjaman ini Namun jika kalian tidak ingin mengajukannya Kalian bisa klik nanti saja Dan mungkin kurang lebihnya hanya seberu saja Untuk cara melakukan pendaftaran di aplikasi Finflux Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye